Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, perkenalkan saya adalah seorang dokter muda Seringkali saya menemukan bukti bahwa Islam adalah agama yang logis Agama logis dan sehingga banyak sekarang Sehingga banyak sekarang berbondong-bondong penganut agama non-Islam masuk Islam Yang masih menjadi pertanyaan terbesar saya adalah Bagaimana Allah diciptakan Sedangkan dalam surat ikhlas ayat 3 Dinyatakan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan Secara logika bagaimana dapat terjadi Terima kasih Buya, semoga jawaban Buya membuat kami menjadi berimang dan bertambah Buya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, ketahilah Budaya untuk mengakal akamikal agama adalah budaya yang membahayakan Agama tidak bertentangan dengan akal Akan tapi tidak semua dalam agama akalmu bisa faham Kita harus ngerti itu Dan ketahilah bahwasanya Kajian ilmiah punya fungsi untuk mendukung keimanan Tapi jangan kau bangun keimananmu dengan kajian ilmiah Engkau akan tersesat Keimanan adalah sesuatu yang sudah jelas Ada sekarang ada orang tergiur dengan penemuan Jadi kalau bicara keimanan selalu dengan penemuan, kajian ilmiah, tentang medis, tentang ini, ini, ini Jadi membangun imannya dengan penemuan ilmiah Bukan iman tidak dibangun dengan kajian ilmiah Tapi ingat, kajian ilmiah jika itu benar Akan mengukuhkan keimanan Tapi tidak boleh membangun keimanan dengan kajian ilmiah Dengan penemuan-penemuan itu Kadang penemuan itu salah Apakah nanti setelah itu iman yang disalahkan? Penemuannya yang salah Oh, kita ini gampang percaya dengan cerita-cerita Ada orang ngebor, melihat orang di seksa kubur, macam-macam Terus apa lagi Jadi kita kadang-kadang gampang terbawa kepada informasi Keimanan dibangun dengan lihat Ini ada Al-Quran, ada bimbingan dari Ustadz Mengajar tentang bagaimana untuk merenungi semesta ini Coba keimanan Jadi memang Allah tidak bisa masuk akalmu Tapi ketahui lah, untuk mempercaya Allah dengan akalmu bisa Tapi Allah tidak boleh masuk akalmu Allah yang menciptakan akalmu bagaimana Allah akan masuk dalam akalmu, tidak mungkin Tapi akalmu bisa menerima Tuhan Allah Contoh Hanya orang gila yang tidak percaya Jadi kepercayaan akan adanya Tuhan Allah Ini adalah fitrah manusia Semuanya mencari Tuhan Itu fitrah manusia Anda tidak menemukan sekolombok manusia di tengah hutan belantara Kecuali ternyata mereka juga ternyata mengakui adanya Tuhan Biarpun salah alamat Apakah Tuhan, batu, Tuhan, kayu, Tuhan, matahari, Tuhan, bintang, Tuhan, lautan, Tuhan Nyiror itu, segala macam misalnya Ini adalah mereka mempercayai Sebab fitrah manusia semacam itu Cuma karena tidak mendapatkan petunjuk syariat Maka salah alamat Tuhan yang tiga, dia hanya manusia Tapi fitrah manusia mencari itu Tuhan Dan meyakini akan adanya Tuhan Ini adalah kesempatan orang berakal Hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak percaya adanya Tuhan Kita tahu bahwasannya Dari sederhana saja Bagaimana ahli akidah menanamkan keimanan Allah bukan matahari Allah bukan semesta Allah bukan matahari Allah bukan bintang Allah Pokoknya yang kau saksikan dan kau rasakan dari semesta ini Allah tidak kayak begitu Selesai Lalu kayak apa? Di saat kau mengatakan Allah kayak apa? Tidak masuk di akalmu dan tidak masuk dalam rasamu Maka saat itulah imanmu ada Tapi Allah harus ada Dari mana saya percaya Allah ada? Saya tidak pernah melihat Jangan sombong kamu Hanya oh ini berbahaya kalau orang sombong Saya hanya patuh Saya akan mempercayai sesuatu Jika sesuatu itu sudah saya buktikan secara akal Secara akademi Secara riset Ini Orang gila baru nanti muncul orang gila baru Orang bisa percaya tanpa harus adanya riset Tapi cukup dengan berita Saya pernah membuat satu contoh Ada anak muda yang katanya anak cerdas Anak kampus Yang sok bicara dengan akal Mungkin dia adalah sarjana falsafat Anggap saja Falsafat tapi falsafat bukan falsafat agama Sehingga dia pokoknya semua ini Bisa difahami oleh akal Merasa dirinya cerdas Sehingga suatu kebetulan ada rombongan dokter Rombongan dokter itu memberikan Satu pengarahan tentang obat-obat Kesehatan dan sebagainya Cuman untuk membersihkan apa itu Ada satu 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 gelas Satu botol itu putih Kayak air kemasan Cuma dikasih tahu Woi anak-anak Ini jangan kamu minum loh ya Awas loh ya Ini air keras ini Kalau kamu minum nanti ususmu brodol Putus Kasih tahu Ada mahasiswa yang katanya paling cerdas Sorry dokter Mohon maaf Saya tidak akan bisa percaya Kecuali semuanya sudah saya coba Masa percaya saja harus nyoba Yang lain selama dia Atau yang gila tadi Ya sudah silahkan Reset Lakukan uji coba Minum dulu Baru kalau selamat Keper-keper Kalau ngomong Percaya Tidak perlu mempercaya Bahasa air keras ini bahaya Harus dicoba Cukup yang ngomong Seorang dokter Orang bisa ber Selesai Kenapa harus nyoba Gila dia akhirnya Makanya kadang-kadang Orang mengandalkan akalnya Malah terjerumus Saya tidak akan percaya Allah Saya tidak melihat Allah Gimana saya percaya Allah Inti sangat mempercayai Suatu yang tidak inti lihat Ada suatu ketika dialognya orang Orang yang Cerdas Kamu ini tidak percaya Cering bisa dilihat Saya indera dengan mata kita Saya ini Nah dasar Kamu ini Gila Tidak punya otak Sehingga tidak punya iman Siapa bilang Saya gila Tidak punya otak Kamu percaya Punya akal Bingung dia Mau ngomong iya Nanti ditanya Akalmu dimana Nanti co Kayak apa warnanya Kan Eh dia percaya Kalau kau punya akal Bahkan banyak hal Yang kita ibu Tidak harus dengan indera kita Ada sesuatu yang kita rasakan Tapi tidak dengan indera kita Begitulah Allah Berikan tahu kepada kita Contoh Kita hanya selama ini Tahu indera yang lima Kan apa Indera rasa Indera ini dan sebagainya Akan tapi pernahkah Seorang ibu Tiba-tiba waktu Anaknya lagi mondok Tiba-tiba Ingat anaknya kangen Pengen ketemu Kangen Kangen dengan indera yang keberapa itu Sekarang ini sudah terlambat Ngajinya buya kepanjangan Anda sudah kerucuk-kerucuk perutnya Laper Ayo Dari indera mana itu Laper Apakah dari indera Pokoknya saya lah Laper Enggak Enggak lapar Enggak percaya Urusan ini Banyak Banyak kita itu Tidak dengan indera ini Orang kalau hanya mengandalkan akal Malah berbahaya Sekarang bagaimana kita percaya akan adanya Tuhan Allah Allah ada adanya menciptakan semesta Untuk mengetahui akan adanya Allah Kita tidak perlu harus melihat Sebab kita bisa sangat mempercayai sesuatu Tanpa harus kita lihat Ini kajian ilmiah Agar akal bisa nerima Tanpa harus Allah masuk di akal kita Contoh Saya lihat ini adalah Laptop atau Tablet ini Siapa yang percaya bahwasannya Tablet ini tidak ada yang membuat Pasti gila dia Ini ada yang membuat Dari mana yang tidak tahu yang membuat Yang tidak tahu yang membuat Ada Siapa yang membuat Manusia apa apa Dan bagaimana Anda tidak pernah tahu yang membuat Tapi Anda yakin Pasti ada yang membuat Membuat Begitulah Karena ada bukti Inilah adalah dialog Ringannya seorang badui Seorang pegunungan Apakah kau percaya akan adanya Allah Ya bagaimana saya tidak percaya Dan ya Tuhan Allah Saya mencipta Dari mana kamu tahu Kalau ada kaki melangkah Bekas kaki Tadi ada orang Kalau ada kotoran ontah Berarti ada ontah Masa ada semesta kayak begini Kok ada yang Tidak ada yang menciptakan Pasti orang itu gila Loh Jadi semua semesta ini Berangkat dari suatu yang kecil Ini ada yang menciptakannya Kali nger Meja ada yang mencipta Gaknya gedung ada yang membuat Membuat Baik setelah gedung adalah bumi Semuanya Jadi setelah pelebar bumi Semesta orang itu Dan Alhamdulillah itu Biarpun ada orang Ngaku Tuhan Kayak Firaun Itu sebenarnya kita tetap mudah Mengimani Firaun itu waktu Mengaku Tuhan pun Tidak pernah berani berkata Kalau matahari itu Aku yang menciptakannya Tidak pernah Ayo saya menciptakan matahari Profesor siapa? Temas Alva Edison Bukan Siapa yang menciptakan matahari? Tidak ada Lalu siapa menciptakan? Nah ini ada Mulai kegilaan baru lagi Ya semesta ini terjadi Karena Ya Evolusi original Karena Pokoknya Membuat sebuah proses Ini 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 Sampai Pusing Oh baik Kalau urusannya proses Jadi Ini Kayak satu orang Pergi ke tengah hutan Tiba-tiba ada rumah cantik Di situ Gimana ada rumah cantik Di sini Antik bagus Dan sebagainya Bukan di hutan Sebuah rumah Cantik bagus Tak tahunya apa Juru kuncinya berkata Ini rumah Terjadi adalah Karena proses alam Angin bertiup Membuka cendelanya Kemudian Ada hujan Rintik-rintik Membuat barisan gendeng Wah ini Orang pada berkata Yang Yang laki Melancong ini Wah ini gila Kalau ada rumah Ada yang membuat Begitulah Jadi Semesta ini Ada yang menciptakan Dan menciptakan adalah Allah Kemudian pertanyaan Bagaimana Siapa yang menciptakan Allah Kalau Allah diciptakan Maka bukan Tuhan Allah Allah adalah yang Menciptakan Dan tidak diciptakan Allah yang menciptakan Dan Allah yang menciptakan Semuanya Dan bukan diciptakan Kalau Allah diciptakan Maka bukan Allah Sebab yang menciptakan Allah lebih hebat lagi Lalu yang menciptakan Lagi siapa Ada yang menciptakan Mana Bukan Allah Bukan Tuhan Tuhan Allah adalah Tidak melahirkan Dan tidak dilahirkan Itu Tuhan kita Allah Laki yakinan Tuhan Harus punya anak dan bapak Ini kan karena kita Berusaha dengan agama lain Tuhan kita Allah Yang menciptakan Semuanya Yang menciptakan Sayyidina Rasulullah Yang menciptakan Semesta Yang menciptakan Siti Maryam Yang menciptakan Sayyidina Isa AS Tuhan Allah Menciptakan Dan tidak Diciptakan Ini adalah Masalah keiman Sebenarnya pembahasan Panjang Masalah akidah Itu nanti Jadi Allah Kadang-kadang Pertanyaan begini Pertanyaan unik Lekal Allah Tidak terbang Tidak terbang Tidak umumnya Terbang Jadi salah bertanya Jadi kalau kita Menanyakan tentang Allah Kalau dengan bahasa Manusia Salah Allah yang menciptakan Manusia Menciptakan makhluk Dan mungkin bagi Yang bertanya itu Bisa secara langsung Nanti diskusi Kita mengambil Pelajaran akidah Waktu kita bicara Tentang wujud Allah Bisa diambil rekamannya Kita bahas tentang Detail bagaimana Meyakini akan Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang semua keyakinan Ini ternyata Sudah ada di otaknya Para filosof Filosof dari masa ke masa Tidak ada satu filosofun Kecuali mempercaya Adanya sang pencipta Cuman bedanya Mereka tidak tahu Kalau sang pencipta itu Namanya Allah Dan tidak akan kenal Allah Kecuali dengan syariat Nabi SAW Dan sifat-sifat Allah Adalah mahatunggal Tidak bukan seperti manusia Tidak seperti apapun Dari makhluk Yang itu diajarkan Oleh sifat-sifat Allah Maka itu tidak bertentangan Dengan akal Jadi adanya Allah Tidak bertentangan dengan akal Justru kalau Allah Berciptakan Itu beruntangan dengan akal Kalau Allah diciptakan Akal tidak bisa menerima Katanya Tuhan Allah Yang menciptakan Bagaimana kalau diciptakan Berarti kalau diciptakan Sama dengan Yang diciptakan Yang lainnya Maka bukan Allah lagi Apakah setiap pencipta Bisa jadi Tuhan Oh tidak Kalau setiap pencipta Jadi Tuhan Ya kan Tapi Cipta pencipta Yang jadi Tuhan Adalah pencipta Yang tidak diciptakan Itulah pencipta Yang jadi Tuhan Kalau pencipta Tidak semua pencipta Jadi Tuhan Menciptakan karya Membuat kursi Dan sebagainya Tidak jadi Tuhan Karena apa? Dia masih diciptakan Maka yang menjadi Tuhan adalah pencipta Yang tidak diciptakan Yaitu Allah Semoga Allah Memberikan pahaman yang benar Ingat keidahnya Imanmu Tidak harus dihubungkan Dengan urusan akalmu Tapi yang jelas Akal tidak bertentangan Dengan agama Sama sekali Dan ingat Iman jangan dibangun Dengan penemuan-penemuan baru Dan kajian ilmiah Akan tadi Kajian ilmiah Hendaknya Untuk mendukung keimanan Dan antara keimanan Tidak bertentangan Dengan kajian ilmiah Kapan terjadi perpentangan Antara kajian ilmiah Dengan keimanan Atau kajian ilmiah Dengan syariat Maka katailah Kemungkinan salahnya adalah Yang pertama Kajian ilmiahnya tidak benar Yang kedua Atau pemahaman kita Kepada Al-Quran tidak benar Tidak mungkin Al-Quran itu salah Ini adalah InsyaAllah Yang pembahasan dalam akidah Nanti insyaAllah di Ramadan Kita belajar akidah Setiap pagi Nanti setiap pagi Akidah ini penting Supaya kita tidak salah dalam Beriman Wabaha'alam biswah Terima kasih telah menonton!